Halo, perkenalkan aku Wisnu Maulana atau lebih dikenal Maulana Wisnu yang U2 Namanya sengaja dibalik biar nggak bosong Kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang tentunya akan dijawab di podcast Kalau dijawab di kertas nanti susah untuk bacanya Jadi yang pertama itu bagaimana kakak memulai karir di dunia menulis Sebenarnya agak aneh karena aku berbeda dengan pengalaman penulis lainnya Memulai mungkin dari hobi sejak kecil, udah suka nulis cerpen, puisi, dan lain-lain Aku nggak terlalu minat di dunia nulis dari kecil Kerjaanku tiap hari main bola, pulang sekolah main bola, kalau tidur juga kadang main bola, nggak dong Tapi intinya kegiatan aku sehari-hari dari kecil sampai SMA itu aku adalah main bola Karena ya cita-cita aku dulu ingin menjadi pemain bola gitu Meskipun pas SMP terselip ingin menjadi wayang OPJ Karena melihat Sule dan Andre di OPJ gitu Jadi pengen jadi pelawak dulunya Nah tapi semua itu berubah ketika negara api menyerang Nggak maksudnya berubah karena Pada masa SMA kelas 3 kalau nggak salah Aku sakit dan itu cukup lumayan Aku harus disuruh istirahat total Nggak bisa ngapa-ngapain Jangankan untuk main bola Untuk ke air aja, ke toilet aja aku harus dibantu Nah disana aku udah mulai jenuh kegiatan apa yang aku harus habiskan sehari-hari Menonton TV udah mulai bosen Menonton app TV udah tamat Dari pagi sampai malam Akhirnya ada temen yang ke rumah Minjemin sebuah nopel gitu Akhirnya aku baca Dan ternyata ketagihan Membaca nopel membuat aku ketagihan gitu Akhirnya aku pinjem lagi Dulu masih pinjemnya belum beli Pinjem lagi Mungkin ada sampai 3 atau 4 kali aku pinjem nopel Aku baca, tamat, aku baca, tamat Nggak akhirnya aku tertarik gitu Apalagi aku sebelum terjun ke dunia menulis Aku itu sering menulis materi stand-up comedy gitu Menulis materi stand-up comedy di Facebook Karena dulu aku juga pengen jadi stand-up comedian Cuman aku tuh orangnya minderan Nggak pede untuk tampil Akhirnya aku membuat materi yang di-share di grup Facebook gitu Nah setelah baca Dan aku mulai tertarik Aku mulai belajar gimana cara nulis gitu Apakah sama kayak stand-up comedy atau gimana Aku baca-baca Artikel Beberapa artikel gitu Apalagi aku kan Suka banget sama Radita Dika ya Sebenernya aku tau Radita Dika bukan dari bukunya Terlebih dahulu Tapi dari filmnya Aku nonton filmnya di TV Dan itu Di dalam film itu ada membahas tentang sebuah penulis tulisan gitu Tentang karir Radita Dika dimulai Aku jadi mulai Jadi apa ya Jadi untuk minat Minat untuk menulis Disana aku coba menulis Mengikuti arah materi stand-up Aku bikin materi yang lawak Yang komedi gitu Karena dunia aku tuh terlalu banyak komedi Dari kecil suka ngelawak Dan akhirnya aku nulis juga ngelawak Aku masuk ke genre komedi Nulis beberapa tulisan novel Aku posting di blogspot Gak ada yang baca Aku pindah ke facebook juga Ya gak ada yang baca juga Aku nekat Spam inbox temen-temen aku Di facebook ya Ya mungkin dari semuanya Cuman satu atau dua yang baca Lalu kasih komentar Sisanya ya gak ada gitu Habis di facebook gak kalah Bukan gak kalah ya Aku gak nurunin semangat Aku tulis novel aku di podcast Podcast BBM Aku share ke kontak aku semuanya Ya sama Hasilnya juga tidak memuaskan Mungkin hanya satu dua Yang ngebales broadcast aku Dan mungkin sisanya Entah ngebaca Atau mungkin skip Atau di delete gitu Atau mungkin Aku langsung di blokir ya Nah dari sana aku gak nyerah gitu Selama itu aku tetap terus nulis Karena aku pengen Apa ya Menurut aku nulis itu Dulu tuh hobi gitu Pengen aja nulis Karena seneng Gak akhirnya 2016 tuh Aku ketemu satu platform Nulis online Dan disana ada Apa Tentang karirnya gitu Ngirim naskah Aku naik katu Karena aku kan dari dulu Udah mulai nulis gitu Udah punya beberapa naskah Nah aku coba tuh Kirimin ke mereka gitu Lewat email Akhirnya setelah nunggu dua minggu novel pertama aku diterima gitu Dengan judul dulu tuh Kembar tapi beda Nah kembar tapi beda Genre humor juga Akhirnya diterima Tapi dengan Banyak sekali revisi Karena tulisan aku tuh Pertama kalinya tuh Sangat-sangat hancur Ya jelas Sangat banyak kekurangannya Karena itu karya pertama aku Setelah tamat kemarin Jaman now Aku coba ngajuin beberapa Sinopsis lainnya Ke itu Sebuah platform Apel itu Dan ditolak Sehingga akhirnya aku membuat Ketua sis koplak Yang diterima mereka Lalu Akhirnya bisa tayang Di kontrak juga Namun akhirnya baru sebulan Tayang disana Atau ada disana Si perusahaan platform itu Bangkrut Dan nopel-nopel yang di kontrak juga Memperbolehkan menarik naskahnya Tapi haruslah sampai akhir tahun Akhirnya aku tunggu sampai Desember Setelah tamat dari sana Setelah kontrak diputus Ditarik Aku pindah ke whitepad Mulailah dari nol Aku di whitepad Followers nol Pembaca apalagi Aku masukin Ketua sis koplak Satu bab Satu bab Satu bab Sampai 20 lebih Pembaca tidak banyak signifikan Yang komen Ada satu orang Dan itu-itu aja orangnya Aku masih inget dulu Satu orang itu Terus aja komen Tiap di cerita aku Tapi senang gitu Aku gak pernah Ngeluh Karena Apa ya Dulu tuh ngerasa Aku orang baru Ya beginilah Mulai dari nol Gak ada yang baca Gak ada yang komen Aku tetep jalanin Tetep nulis Hingga akhirnya Empat bulan kemudian Cerita itu tiba-tiba booming Gak tahu kenapa Gak tahu kenapa Tiba-tiba Banyak yang baca Banyak yang komen Sampai cerita itu Masuk satu ranking Ranking satu di genre humor Karena dulu ada rankingnya Kalau whitepad itu Ranking satu humor Di bulan April Nah disana Mulai makin naik Makin naik Pada awal Mei Bulan Mei 2017 Ketua sis koplak 26 hari di ranking humor Dan itu sangat Banyak banget gitu Manfaatnya Pembaca mulai banyak Komentar mulai banyak Banyak yang suka Banyak yang tahu gitu Dan mungkin Salah satunya Membuat cerita itu Booming Kenapa Karena setelah Banyak yang Inbox ke aku Ternyata Itu tuh Mereka tuh Anak sekolah Yang satu orang baca Terus mereka share Ke teman satu kelasnya Akhirnya satu kelas baca Jadi menurut aku tuh Beruntung banget gitu Aku dulu Nulis Dan punya pembaca Yang mereka Dengan suka rela Memberitahu bahwa Buku aku Seru untuk dibaca Hingga akhirnya Teman-temannya ikut Dan membuat cerita itu Naik ke trending satu Di genre humor Ya pada masanya 2017 Setelah naik di genre satu Viewers jelas Tentu berubah naik Drastis Yang asalnya Mungkin Yang baca Seribu Atau dua ribu Malah Sampai ratusan ribu Hingga akhirnya Sebelum terbit itu Nyentuh ke Satu juta lebih Nah setelah Satu juta lebih itu Mulai banyak Tawaran dari penerbit Yang masuk Ada beberapa Cuman mungkin Karena Aku Menunggu kejelasan Yang cukup lama Seminggu dua minggu Aku tungguin Belum ada Lebih lanjutnya lagi Ada Datang dari Pastelbook Yang langsung DM di instagram Editor Pastelbook Nanya Terus Dia berminat Dan tertarik Untuk Menerbitkan Naskah Ketua Sysko Plak Karena kebetulan Kantornya di Bandung Jadi kita Ketemuan Di kantornya Kita ngobrol Akhirnya sepakat Untuk Nergitin Ketua Sysko Plak Di 2017 Nah itu Mungkin mulai Karir aku ya Karir aku dinulis itu Sebenarnya Enggak sengaja Karena jujur Aku di dunia nulis itu Tidak Dibantu Bukan dibantu ya Tidak Disupport Penuh Oleh lingkungan Atau keluarga Karena Jaman SMA Aku nulis aja Banyak diketawain Aku Cita-cita pengen Jadi penulis aja Masih jadi Bahan lucon Ya wajar Mungkin karena Dulu terlalu mustahil Limpian aku ya Di keluarga juga Gak ada yang percaya Aku Menulis Yang suka nulis Nopel Jadi Ya Cukup Tragis Bukan tragis Cukup berat juga Karena Mungkin Aku gak seberuntung Kalian yang Dapat dukungan Semangat Dari awal Aku dari awal Harus berjuang sendiri Untuk Memulai Menulis Karena Di lingkungan aku Gak ada yang percaya Kalau aku menulis Itu mungkin Panjang ya Karena itu Memulai karir Pertanyaan kedua Sudah berapa Banyak Nopel Yang Diterbitkan Kalau yang Diterbitkan Mungkin Sudah dua Yaitu Mahasiswa Koplak Dan Ketua Asus Koplak Atau Ketua Asus Koplak Dan Mahasiswa Koplak Itu adalah Satu Seri Karena Mahasiswa Koplak Adalah sequel Dari Ketua Asus Koplak Nah Aku tuh Bukan tipe Penulis yang produktif Karena Bisa Dibilang Aku ngeluarin karya Satu tahun Sekali 2017 Ketua Asus Koplak Mahasiswa Koplak 2018 Atau setahun Setelahnya Karena Mungkin Aku capek Kerja Karena Aku tuh Kerja Jadi Nulis Kadang Di waktu Senggang Aja Seperti pulang Kerja Kalau gak capek Atau enggak Di hari Libur Aku Nyepet-nyepetin Nulis Maka Aku dulu Tuh Bukan prioritas Untuk Nulis Karena Emang dari Awal Hobi Yaudah Aku jalanin Itu Setelah Kerjaan Aku beres Yang Selanjutnya Itu Menulis Nopel Berjudul Ketua Asus Koplak Boleh diceritain Sedikit Mungkin Ketua Asus Koplak Bisa aku Gambarkan Adalah Perjalanan Nurman Anak cowok Yang Iseng Jail Dan Koplak Dalam Berkian Koplak Ditunjuk Sebagai Ketua Asus Ketika Yang Biasanya Mencalonkan Atau Menjadi Ketua Asus Itu Cowok Cool Gagah Keren Dan Ganteng Ini Nurman Berbanding Bali Toko Yang Aku Jelaskan Di Nopel Dia Buluk Bukan Buluk Ya Dia Standar Keganteng Standar Tidak Cool Tidak Keren Sangat Jauh Sekali Dengan Cowok Cowok Idaman Para Wanita Tapi Disana Aku Jelaskan Dengan Kufu Morisa Nurman Dia Bisa Memikat Sosok Wanita Bernama Entriani Apalagi Nurman Dicalonkan Jadi Ketua Osis Karena Dia Iseng Kepala Sekolah Tiba Tiba Menyuk Nurman Nurman Bingung Dia Bikin Pesimisi Asal Asalan Malah Dia Membuat Sebuah Janji Kampanye Kalau Dia Pilih Menjadi Ketua Osis Dia Akan Membuat SMA Mandiri Mencari Jodoh Sebuah Acara Di mana Di sekolah Diadain Pencarian Jodoh Sangat Absurd Sekali Cuman Kenapa Nurman Melakukan Itu Karena Menurut Dia Terlalu Banyak Jomlo Di sekolah Yang galau Jadi Menurut Dia Gimana Kalau Kita Ngambil Kesimpulan Bukan Kesimpulan Kita Ngambil Positif Positif Dari Pacaran Gimana Kalau Kita Bedah Apa yang Positif Dari Pacaran Anak Sekolah Pertama Jadi Ketika Anak Sekolah Yang Sudah Males Murid Murid Mereka Semangat Karena Punya Pacar Itu Pemikiran Nurman Kedua Mungkin Adalah Dengan Kerja Kelompok Bukan Kerja Bareng Belajar Bareng Karena Satu Sekolah Otomatis Banyak Kegiatan Yang Hampir Sama Mereka Bisa Belajar Bareng Di Perpustakaan Di Kantin Dimana Aja Di Taman Mereka Bisa Belajar Bareng Gak Cuman Pacaran Doang Itulah Yang Nurman Kasih Saat Dia Kampanye Dia Berjanji Kampanye Membuat SMA Mandiri Cari jodoh Kemahasiswa Dan Ternyata Programnya Itu Sangat Liminanti Karena Populasi Anak Sekolah SMA Mandiri Adalah Jomlok Gak Akhirnya Membuat Nurman Terpilih Menjadi Ketua Osis Begitu Singkatnya Selanjutnya Kenapa Kaka memilih Untuk Membuat Cerita Yang berkaitan Sekolah Serta Memiliki Usur Pertemanan Di Nopel Ini Kenapa Sekolah Mungkin Nulis Itu Karena Aku baru Lulus SMA Aku Lulus SMA Kalau Nggak Setelah 2016 Baru Lulus SMA Dunia SMA Masih Malangkat Di Otak Aku Apalagi Di Masa-masa Itu Cerita SMA Lagi Pada Booming Booming Tentang Organisasi Jadi Aku Memilih Karena Pertama Aku Nggak Terlalu Pusing Untuk Observasi Ataupun Apa ya Untuk Itu Nulisnya Karena Sekolah Aku Ngalamin Sekolah SMA Organisasi Juga SMA Aku Ngalamin Juga Pertemanan Ini Yang Menurut Dari Pertemanan Itu Di Di Nopel Ketua Sisko Plak Aku Membuat Ketua Karakter Toko Teman Nurman Yaitu Udi Dan Samsuri Nah Si Pertemanan Itu Aku Dapatkan Di Dunia Nyata Jadi Menurut Aku Teman Karakter Nurman Itu Adalah Teman Yang Real Di Dunia Nyata Ada Karena Beberapa Pembaca Nanya Bang Ada Nggak Teman Kayak Samsuri Teman Kayak Udin Teman Kayak Nurman Aku Bisa Jawab Ada Karena Aku Ambil Dari Lingkungan Sekitar Aku Selanjutnya Dari Mana Kaka Mendapat Inspirasi Untuk Membuat Nopel Ini Dan Apakah Pernah Ada Di Posisi Nurman Dalam Kehidupan Nyata Inspirasi Sebenernya Pertama Pengalaman Aku Ini Kalau Ada Posisi Nurman Yang Aku Alamin Di Kehidupan Nyata Adalah Yaitu Dicalonkan Ketua Osis Tiba Tiba Dan Ditunjuk Setelah Aku Baca Review Nopel Aku Banyak Yang Yang Komen Katanya Tidak Logis Kenapa Ditunjuk Sedangkan Biasanya Osis Itu Mendaftarkan Diri Justru Aku Juga Bingung Karena Pada Saat Itu Aku Juga Tiba Tiba Dicalon Gitu Aja Tanpa Penaftaran Ataupun Apapun Gitu Gak Tahu Kenapa Padahal Kalau Masalah Datar Dan Lolos Tapi Aku Tiba Tiba Ditunjuk Sama Guru Saat Itu Makanya Aku Membuat Ketua Osis Koplak Inspirasinya Dari Mana Sebenarnya Terinspirasi Gak Ada Yang Sama Ketua Osis Koplak Cuman Saat Itu Aku Mikir Ingin Membuat Cerita Yang Beda Dan Melawan Arus Yang Biasanya Kalau Biasanya Ketua Osis Ganteng Gagah Dan Cool Keren Aku Ingin Membuat Berbanding Balik Dengan Cerita Cerita Lainnya Yaitu Nurman Sosok Yang Gaganteng Selengean Tapi Dia Bisa Menjadi Ketua Osis Dengan Ide Yang Gila Entah Cemerlang Seperti Itu Selanjutnya Apa Makna Pertemanan Dalam Kehidupan Aku Sendiri Pertemanan Apa Pertemanan Yang Aku Alami Itu Di SMA Mungkin Karena Ini Tentang Nopel SMA Banyak Banget Aku Nemuin Banyak Teman Dengan Berbagai Karakter Ada Yang Asik Ada Yang Serius Ada Yang Kemarah Ada Yang Lebay Ada Yang Oper Acting Semua Aku alamin Dan Beberapa Aku masukin Kedalam Cerita Salah Satunya Udin Dan Samsuri Itu Dua Teman Yang Aku Temuin Di Kehidupan Nyata Yang Mereka Asik Yang Kadang Koplak Juga Iseng Juga Tapi Pertemanan Menurut Aku Pada Masa SMA Itu Kita Masih Berteman Random Masih Berteman Sama Siapa Aja Karena Yang Pengalaman Aku Rasain Di Di Perteman Sekolah Itu Kita Berteman Sama Siapa Aja Pada Masanya Cuman Kita Pasti Punya Teman Kalau Istilahnya Satu Geng Siapun Nggak Punya Geng Juga Tetap Kita Pasti Punya Satu Dua Atau Tiga Teman Yang Pasti Ngumpul Kemana Aja Ke Kantin Barang Misalnya Jajan Barang Sekolah Barang Ke WC Sendiri Sendiri Ngapain Harus Barang Begitu Menurut aku Pertemanan Tapi Mungkin Kalau Udah Nanti Lanjut Lagi Masa-masa Udah Mulai Agak Dewasa Pertemanan Akan Berbeda Menurut aku Karena Nanti Ada Satu Dua Orang Teman Yang Emang Bener-bener Teman Karena Mereka Ada Dalam Suka Dan Duka Kita Teman Yang Ada Di Saat Kita Senang Itu Banyak Tapi Teman Yang Bisa Membantu Yang Selalu Ada Saat Kita Kesusahan Dan Kita Butuhkan Ya Itu Akan Kita Temuin Lagi Dan Tidak Sebanyak Teman Saat Kita Sedang Happy Atau Sedang Suka Apa Ya Sedang Sukses Bukan Sukses Sedang Happy Atau Dan Lainnya Kalau Saat Susah Kita Bisa Nemuin Berapa Teman Dan Kita Punya Filter Sendiri Bahwa Teman Yang Cucuk Bersama Kita Seperti Apa Selanjutnya Menurut Kek Apa Si Yang Membedakan Nopel Keto Siskoplak Dengan Nopel Lainnya Yang Paling Mencolok Menurut Aku Adalah Segi Karakter Dan Penggambaran Nurman Karena Menurut Aku Nurman Itu Berbeda Dengan Tokoh Anak Cowok Biasanya Di Buku Apalagi Terutama Di White Pad Karena Saat Itu Tokoh Utama Cowok Pasti Ganteng Keren Dan Cool Dan Nurman Dibuat Mood Berbeda Berbanding Balik Dengan Yang Lagi Booming Pada Saat Itu Dia Nggak Keren Nggak Cool Dia Malah Selengian Koplak Nggak Jelas Receh Jadi Yang Paling Membedakan Menurut Aku Dari Ketua Osis Koplak Dan Yang 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 Lebih Kuat Dan Dia Nggak Terlalu Ganteng Secara Fisik Tapi Jadi Cerita Yang Mungkin Yang Membedakan Aku Nggak Terlalu Berbanyak Kisah Percintaan Nurman Dan Toko Ceweknya Adrian Itu Agak Tipis Menurut Karena Lebih Fokus Ke Jalan Nurman Menjadi Ketua Osis Dengan Jalan Yang Absurd Dan Konyol Itu Yang Mungkin Membedakan Apakah Ada Tips Untuk Mereka Yang Ingin Memulai Karyanya Tips Dari Aku Pertama Adalah Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Karena Aku selalu Bilang Jangan Takutlah Bermimpi Tapi Takutlah Ketika Kita Tidak Punya Mimpi Dan Harapan Kedepannya Kenapa Karena Yang Aku Alamin Itu Kita Ini Udah Jarang Sekali Punya Mimpi Punya Cita Cita Kenapa Karena Mungkin Lingkungan Kita Juga Nggak Mendukung Karena Yang Aku Alamin Sendiri Kita Mimpi Yang Mungkin Menurut Mereka Tinggi Itu Cuman Jadi Bahan Tertawaan Aku Dulu Bermimpi Aku Dulu Cuman Bermimpi Ingin Punya Nopel Yang Dijual Di Toko Buku Atau Di Gramedia Cita Cita Aku Cuman Itu Dulu Tapi Jadi Tertawaan Orang Jadi Bahan Lucon Tapi Jangan Takut Ketika Kamu Bermimpi Punya Buku Bestseller Mulailah Untuk Menulis Omongan Orang Yang Mentertawakan Jangan Malu Ataupun Jangan Minder Dengan Ya Mungkin Ada Satu dua Yang bilang Apaan Sih Lu Nulis Jangan Kita Terus Aja Berjuang Karena Menurut Aku Yang Pertama Kali Harus Disiapkan Adalah Mental Kita Kalau Nulis Kita Beriringan Waktu Bisa Belajar Mental Juga Bisa Diasa Cuman Dari Awal Kita Terus Kuatkan Mental Karena Selama Kita Memulai Pasti Banyak Gangguan Banyak Kalang Rintangan Nah Itu Harus Kita Siapin Agar Kita Siap Dan Yang Pertama Kalian Harus Punya Mimpi Dan Punya Cita-cita Apa Yang Kalian Ingin Menjadi Penulis Bestseller Mulailah Kejar Mimpi Kalian Dan Jangan Terlalu Dengarkan Orang Orang Yang Apa Ya Bukan Kritik Kalau Kritik Kan Ada Jelas Nyinyir Kalau Sama Kalian Yang Apaan Si Lu Nulis Ngejelas Tapi Teruslah Menulis Karena Aku Juga Dulu 2015 Pengen Menjadi Penulis Hanya Jadi Angan Angan Jadi Tertawaan 2015 2016 Dua Tahun Aku Nulis Apalagi Tahun Pertama Aku Nulis Ngejelas Dimana Mana Sekarang Tuh Udah Banyak Bisa Nulis Kita Kayak Dulu Aku Yang Harus Facebook Blogspot Dan Lain Lain Sekarang Udah Banyak Maka Mulailah Menulis Semangat Terus Berjuang Terus Yang Namanya Manusia Pasti Ada Naik Turun Tapi Harus Tetap Konsisten Dan Tetap Berjuang Dan Harus Percaya Bahwa Sebuah Pencapaian Tidak Ada Yang Instan Pasti Ada Perjuangan Yang Harus Kita Lalui Dan Jangan Terlalu Berharap Sekali Dua Kali Kita Nulis Akan Sukses Karena Mungkin Kita Akan Lewatin Dulu Permasalahan Lebih Terjal Mungkin Kita Nulis Lima Kali Cerita Cerita Keenam Malah Yang Baru Booming Yang Kelima Enggak Tapi Kalau Kita Ngan Ncoba Sampai Kelima Kita Nggak Akan Pernah Ada Di Titik Enam Jadi Kalau Satu Atau Dua Nulis Gagal Kalian Udah Mundur Itu Jangan Banget Untuk Yang Ingin Berkarya Terus Semangat Menurut aku Banyak Baca Buku Banyak Nonton Film Banyak Ngobrol Sama Orang Bisa Membuat Kita Punya Inspirasi Apa Yang Ingin Kita Tulis Nantinya Kalau Aku Terbiasa Membuat Karakter Dari Lingkungan Sekitar Makanya Selain Membaca Dan Menonton Cobalah Banyak Ngobrol Sama Orang Orang Apalagi Orang Yang Asik Disana Kita Dapat Pengalaman Mereka Dapat Cerita Mereka Yang Bisa Kita Tuliskan Di Buku Kita Sendiri Intinya Tetap Semangat Dan Berjuang Dan Jangan Menyerah Kalau Untuk Membuat Dan Memulai Kalau Kalian Gak Memulai Kalian Gak Akan Punya Karya Apapun Jangan Takut Memulai Itu Pesan Dari Aku Mungkin Itu Ya Ini Udah Setengah Jam Podcast Dari Aku Semoga Kalian Suka Dan Mendengarkan Ini Ada Manfaatnya Jangan Lupa Mungkin Yang Belum Tahu Karya Aku Ketua Sikopla Dan Mahasiswa Kopla Bisa Dibaca Di Kewiku Juga Ada Di Aplikasi Kewiku Boleh Banget Kalian Baca Di Sana Atau Mau Beli Buku Cetak Juga Boleh Di Toko Buku Ataupun Di Online Bisa Di Mijar Store Mungkin Yang Lebih Untuk Lebih Jelasnya Mungkin Sekian Dulu Podcast Dari Aku Tentang Pengalaman Aku Selama Ini Semoga Kalian Ingin Memulai Karya Dan Berkarya Tetap Semangat Tetap Berjuang Semoga Apa Yang kalian Ingin Tercapai Aku Nolana Wisnu Amit Undur Diri Selamat Siang